Siaoyan Di puncak gunung, Siaoyan membuka matanya dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram. Dia tidak berharap jiwanya yang berkeliaran menuntunnya untuk bertemu dengan kepala aula-aula jiwa yang sulit dipahami itu. Jika ahli misterius itu tidak membantu, akan sedikit sulit bagi Siaoyan untuk melarikan diri. Meskipun Siaoyan tidak kalah dengan kepala aula jiwa dalam hal tabrakan spiritual, kepala suku benar dengan mengatakan bahwa ada terlalu banyak celah antara Siaoyan dan kekuatan aslinya. Kepala aula jiwa mungkin lebih kuat dari Sian. Siaoyan perlahan menghembuskan nafas. Dia menekan jantungnya yang berdetak kencang. Masalah sebelumnya terlalu berbahaya. Orang itu memang layak menjadi kepala Hall of Souls. Hanya jiwanya saja yang bisa menyebabkan Siaoyan merasa tidak berdaya. Namun, saya ingin tahu siapa ahli misterius itu. Saya tidak berpikir saya mengenal orang yang begitu kuat. Mengapa dia membantu saya? Siaoyan mengerutkan alisnya. Dia akhirnya berhasil mendapatkan gambaran tentang berapa banyak ahli tersembunyi yang ada di dataran tengah setelah tur spiritual ini. Dia hampir bertemu dengan kecelakaan bahkan dengan keadaan jiwa surgawi sempurna. Karena ahli misterius itu bersedia membantuku, mungkin dia adalah teman. Tapi, entah teman siapa. Jika saya dapat menemukan identitasnya, dia mungkin sangat membantu. Mata Siaoyan berkedit. Pakar misterius dari sebelumnya jelas tidak takut pada kepala Aula Jiwa. Dia bahkan tidak dirugikan ketika mereka bentrok. Siaoyan bahkan bisa mendeteksi ketakutan dalam teriakan kepala Aula. Tidak banyak orang di benua ini yang bisa menakuti seorang ahli seperti kepala Aula Jiwa. Siaoyan mengerutkan kening dan merenung sejenak, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke barat laut. Api yang sangat panas menari-nari di mata hitamnya. Dia berhasil mendapatkan banyak dari tur spiritual ini. Tidak hanya dia bertemu dengan kepala Aula Jiwa, dia juga menemukan lokasi di mana api iblis akan muncul. Ruang terdistorsi itu menyegel api teratai pemurnian iblis di dalamnya. Namun, dari cara kepala Aula Jiwa dan ahli misterius muncul di daerah itu, jelas bahwa para ahli puncak ini telah mendeteksinya. Oleh karena itu, mereka berjaga-jaga. Bertemu dengan kepala Hall of Souls kali ini sepertinya Siaoyan menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dari penampakan-penampakan yang rusak dari ruang itu, jelas terlihat bahwa api teratai pemurnian iblis berencana untuk membebaskan diri. Mungkin, itu akan turun ke dunia ini dalam beberapa hari ke depan. Siaoyan dengan lembut menggosok kedua tangannya. Tabrakan dengan kepala Aula Jiwa ini memungkinkan Siaoyan memahami kekuatannya. Siaoyan saat ini tidak akan memiliki kesempatan menang jika dia bertemu dengannya. Oleh karena itu, Siaoyan perlu mendapatkan api teratai pemurnian iblis dengan segala cara. Dengan kekuatan Siaoyan saat ini, kekuatannya hanya akan melonjak dengan cepat jika dia menelan api teratai pemurnian iblis. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu takut pada kepala Hall of Souls. Padahal, di belakang kepala Hall of Souls ada klanhun yang bahkan lebih menakutkan. Bagaimana Siaoyan bisa bentrok dengan klanhun jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang-orang dari Hall of Souls? Harus diketahui bahwa vaksi yang menakutkan ini bahkan telah membunuh leluhurnya Siaoshuan. Aku pasti harus mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Siaoyan mengepalkan tinjunya. Tangannya tiba-tiba menyentuh dahinya. Kelompok cahaya misterius di kepalanya, yang telah diperoleh dari peta kuno, sekali lagi menjadi tenang setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual keberadaan surgawi sempurna Siaoyan, dia tidak dapat memasuki gugus cahaya itu. Hal ini tampaknya bereaksi terhadap api teratai pemurnian iblis. Itu mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh Sain Teratai Pemurni Iblis saat itu. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Siaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua fragment petahannya untuk mendapatkan rahasia yang sudah diketahui banyak orang. Jika gugus cahaya ini tidak memiliki kegunaan lain, Siaoyan akan merasakan dorongan untuk menyeret Sain Teratai Pemurni Iblis untuk mengutuknya. Huh? Jari-jari Siaoyan tanpa daya mengusap kepalanya. Dia mengembalikan pikiran ini ke dalam hatinya dan berdiri. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual di alisnya melonjak. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang seperti kehidupan. Siaoyan melihat sosok spiritual di depannya, yang memiliki penampilan yang sama dengannya. Keberadaan surgawi sempurna memang memenuhi reputasinya. Tetua pertama dari menerapil kecil perlahan mendarat. Dia melihat avatar Siaoyan, yang dipenuhi dengan kehidupan, saat dia tanpa sadar memuji. Selain itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Kerja sama apapun di antara keduanya juga bisa dikatakan sempurna. Keduanya saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang relatif menakutkan. Ya Allah membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Siaoyan menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan avatar spiritual di depannya menghilang. Itu berubah menjadi kekuatan spiritual yang mengalir ke alis Siaoyan. Haha, kamu akhirnya menyelesaikan pelatihanmu. Berdasarkan waktu, api teratai pemurnian iblis akan segera muncul di dunia. Kami masih belum yakin di mana itu akan muncul. Namun, jika waktunya tiba, pasti akan menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Feng Zunze tertawa. Saya sudah mengetahui lokasi di mana api iblis akan muncul. Siaoyan sedikit menyeringai. Dia ragu sejenak setelah melihat wajah Feng Zunze tercengang. Akhirnya dia berkata, saya menemukannya ketika jiwa saya berkeliaran sebelumnya. Selain itu, saya melakukan kontak dengan kepala aula jiwa. Ekspresi setiap orang yang hadir sedikit berubah setelah mendengar informasi ini. Banyak pasang mata tertuju pada Siaoyan. Kepala aula jiwa adalah eksistensi yang sangat kuat dan orang paling misterius di dalam aula jiwa. Kekuatannya bisa membelah langit dan membelah bumi. Dia sangat kuat. Apa yang terjadi? Ya Allah bertanya dengan ekspresi muram. Siaoyan merentangkan tangannya dan dengan kasar menjelaskan kejadian itu sebelumnya. Sepertinya Hall of Souls memang menargetkan api teratai pemurnian iblis. Mereka sudah berjaga-jaga. Ya Allah sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, saya tidak dapat menebak identitas ahli misterius itu. Namun, dia sepertinya adalah teman karena dia telah membantumu. Siaoyan sedikit mengangguk. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikan masalah kepala Hall of Souls. Munculnya api teratai pemurnian iblis akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang bumi. Pada saat itu, klan kuno itu pasti akan turun tangan. Klan Gu tidak akan menjadi pengecualian. Secara alami akan ada ahli lain yang berurusan dengan kepala Hall of Souls pada saat itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kesempatan untuk menaklukkan api teratai pemurnian iblis. Ya Allah mengepalkan tangannya. Botol giyok muncul di dalamnya. Awan pil berlama-lama di dalam botol giyok dan pil obat berwarna merah tua diam-diam melayang di atasnya. Gelombang aura sedingin es yang luar biasa perlahan dipancarkan dari dalam botol giyok, menyebabkan beberapa serpihan es jatuh dari langit dalam jarak 100 kaki dari botol ini. Ini adalah pil musim semi kuning 9 yin. Selama dua bulan pelatihan Anda, saya dan penatua pertama bergandengan tangan untuk menyempurnakannya. Xiao Yan menerima botol batu giyok itu dan rasa dingin naik dari kakinya ke hatinya. Dia mengembuskan nafas panjang. Nafasnya baru saja meninggalkannya ketika itu berubah menjadi pilar es yang jatuh dengan suara retak. Ini memang pil musim semi kuning 9 yin. Beruntung saya memiliki guru yang perhatian dan penatua pertama yang cekatan. Xiao Yan merasakan kegembiraan saat dia segera berterima kasih kepada keduanya. Pil musim semi kuning 9 yin adalah pil harta karun tingkat 9. Sepertinya itu tidak mudah untuk diperbaiki bahkan dengan tetua pertama dan yaulau bekerja bersama. Yaulau tersenyum dan dengan cepat berkata, sekarang semuanya sudah siap, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu lahirnya api teratai pemurnian iblis. Apakah kita bisa mendapatkannya akan tergantung pada takdir. Bagaimanapun, api teratai pemurnian iblis ini belum ditundukan oleh siapapun bahkan ketika itu muncul di dunia ini di masa lalu. Xiao Yan diam-diam menganggu. Dia menyadari betapa sulitnya untuk menaklukkan api teratai pemurnian iblis. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan yang terbaik. Xiao Yan, yang telah berhasil melatih jiwanya keberadaan surgawi sempurna, secara bertahap menjadi bebas selama hari-hari berikutnya. Mata-mata dari aliansi juga telah dikirim. Mereka mencapai lokasi yang ditemukan jiwa Xiao Yan dan memulai penyelidikan. Tentu saja, aliansi Sky Mansion, bukanlah satu-satunya yang melakukan tindakan seperti itu. Sekte dan faksi kuno di dataran tengah, yang biasanya tidak menampakkan diri, semuanya telah menempatkan fokus mereka pada area itu. Munculnya api teratai pemurnian iblis telah menggerakkan sebagian besar faksi terbuka atau rahasia yang memiliki kemampuan untuk merebutnya. Hutan pegunungan itu, yang biasanya sepi, menjadi sangat hidup. Operasi tersembunyi ini berlanjut selama empat hari lagi. Xiao Yan, yang sedang duduk di pohon yang menjulang tinggi di pavilion bintang jatuh, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Dua bulan, satu di atas dan satu di bawah, tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, sembilan bintang terang di langit perohan bergeser di depan banyak pasang mata yang terpana. Akhirnya, mereka membentuk garis lurus. Dua bulan muncul secara bersamaan, sembilan bintang sejajar. Pasang dunia naik, api iblis turun. Api teratai pemurnian iblis akhirnya turun ke dunia pada saat ini. Bang! Saat sembilan bintang terang di langit sejajar, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Kabut aneh menyebar dari kehampaan saat gelombang suara menyebar secara samar ke seluruh dunia. Gelombang dunia, ini memang sama dengan yang tertera di peta kuno. Xiao Yan perlahan berdiri di atas pohon. Dia mengangkat kepalanya, melihat kabut tipis yang menutupi tanah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Suas! Beberapa sinar cahaya dengan cepat bergegas dari alam bintang sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Sinar cahaya ini adalah kelompok Yao Lao. Api iblis akan turun ke dunia, Yao Lao mendarat di samping Xiao Yan dan berbicara dengan suara muram. Xiao Yan mengangguk. Ahli yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke lokasi api teratai pemurnian iblis mulai besok. Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai pemurnian iblis, mereka semua akan mengadopsi sikap penuh harapan. Lagi pula, siapapun yang bisa mendapatkan api teratai pemurnian iblis dan memurnikannya pasti akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan. Pada saat itu, seseorang bahkan dapat dengan mudah menang melawan seorang ahli yang jauh melampaui kekuatannya. Godaan itu terlalu berat untuk ditolak. Kapan kita akan berangkat? Yao Lao bertanya. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia bisa berbicara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia melihat langit malam di barat laut. Cahaya yang kuat dipancarkan dari langit yang jauh pada saat itu. Cahaya ini mengandung suhu yang sangat menakutkan. Itu menyebar seperti gelombang dan mencapai area yang sangat luas. Masih mungkin bagi seseorang untuk merasakan panas yang naik di dalam hatinya di dalam pavilion bintang jatuh. Ini adalah api teratai pemurnian iblis telah muncul di dunia ini. Yao Lao merasakan fenomena yang tidak biasa ini. Dia menghirup udara sejuk dengan lembut. Dia tidak menyangka api iblis ini akan membuka segelnya dengan kecemasan seperti itu. Bang bang! Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan dahinya. Gugus cahaya misterius yang tergantung di kepalanya sekali lagi membentuk riak yang intens pada saat ini. Xiao Yan mengembuskan nafas panjang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia secara bertahap menekan gerakan sekumpulan cahaya yang tidak biasa. Dengan kekuatan spiritual keberadaan surgawi sempurna, dia mungkin tidak dapat memasuki gugus cahaya, tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah baginya untuk menekannya. Kami akan pergi sekarang. Terlepas dari seperti apa situasinya, kita harus pergi untuk melihatnya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Matanya berkedip setelah menekan gugus cahaya itu. Kecepatan di mana api iblis muncul jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Sepertinya berbagai ahli mulai bergegas. Kelompok Xiao Yan harus segera mencapai tempat itu. Bahkan jika mereka tidak bermaksud untuk segera bertindak, akan lebih baik untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi secepat mungkin. Ya Allah terkejut, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Peluit panjang keluar dari mulutnya. Peluit itu menyebar ke seluruh dunia bintang yang terang-benderang karena banyak sosok mulai dengan tergesa-gesa terbang dari berbagai bagiannya. Akhirnya, mereka melayang di langit. Orang-orang tepat di depan kelompok ini adalah tetua pertama menara pil kecil, leluhur Huoyun, dan periking dan perihua dari sekte bunga. Perjalanan ini sangat penting. Aku sudah mengundang mereka lebih dari dua hari yang lalu. Yao Lao tersenyum saat memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan memberi judul pengakuannya. Pada saat ini, setiap orang tambahan memiliki lebih banyak kekuatan, yang berarti peluang sukses tambahan. Semuanya, perjalanan ini penuh dengan bahaya. Jika ada yang menghadapi bahaya yang bukan tandingan Anda, silakan mundur. Yang paling penting adalah mempertahankan kekuatan. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Para ahli yang hadir dianggap sebagai kekuatan elit aliansi. Jika kerugian mereka terlalu besar, itu akan sangat melukai inti aliansi. Merebut api teratai pemurnian iblis mungkin penting, tetapi tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu untuk mendapatkannya. Dimengerti? Banyak sosok manusia di langit berteriak serempak setelah mendengar perintah Xiao Yan. Kekuatan dan reputasi Xiao Yan dalam aliansi tidak kalah dengan presti Xiao Lao. Tidak ada yang berani melawan kata-katanya. Ayo pergi! Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah mendengar mereka setuju. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat mengalir keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka bergegas menuju lokasi di mana api iblis muncul dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok besar menembak melalui langit di belakang mereka. Sekelompok besar orang terbang dari berbagai sekte dan vaksi melintasi dataran tengah sementara pavilion bintang jatuh sedang mengarahkan orang-orang mereka. Setelah itu, setiap kelompok diringi dengan suara mendengung dari angin yang bertiup saat mereka terbang di langit secara bertahap. Tujuan mereka adalah wilayah barat laut dataran tengah. Dalam waktu semalam, seluruh dataran tengah berubah menjadi berantakan. Suara keras angin yang terbelah tiba-tiba bertiup di langit saat sekelompok besar orang terbang dari Cakrawala yang jauh. Kami memasuki daerah 500 km dari mana api iblis telah muncul, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya mengamati area yang jauh di depan. Cahaya yang menyilaukan dipancarkan seperti matahari yang menyilaukan ke arah itu. Gelombang demi gelombang panas yang mengerikan datang menerkam saat mereka mendekat. Meskipun yang hadir dalam perjalanan ini semuanya adalah individu yang sangat kuat, banyak dari mereka masih berlumuran keringat. Sungguh layak menjadi api teratai pemurnian iblis. Hanya panas yang dipancarkan akan membuat sulit bagi bintang enam dan elit douzuns untuk menolak. Mata Xiaoyan menyapu orang-orang di belakangnya. Alisnya tanpa sadar dirajut. Elit bintang enam douzun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua. Namun, kekuatan ini hampir tidak mampu menahan panas sisa dari api teratai pemurnian iblis. Dari panas ini, orang bisa tahu betapa menakutkannya api teratai pemurnian iblis itu. Xiaoyan, kami telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang jalan. Tujuan mereka jelas adalah api teratai pemurnian iblis. Sepertinya akan ada pertarungan yang mengguncang bumi kali ini. Mata cantik Xi'an menyapu sekelilingnya saat dia berbicara. Xiaoyan sedikit mengangguk. Mereka memang bertemu cukup banyak kelompok dengan niat yang sama di sepanjang jalan, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Meskipun orang-orang itu cukup kuat, mereka masih sedikit terlalu lemah untuk merebut api teratai pemurnian iblis. Aku bertanya-tanya apakah klan Hun dan klan kuno lainnya telah sampai, mata Xiaoyan mengamati area jauh di depannya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia sekali lagi melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, tingkatkan kecepatan kami. Jarak 500 km dapat dijangkau oleh para ahli seperti Xiaoyan dalam beberapa menit. Meskipun ada kelompok besar yang menundanya, seluruh kelompok secara bertahap mencapai daerah pegunungan di mana api iblis turun sekitar 20 menit kemudian. Pegunungan hijau subur telah benar-benar lenyap. Hanya gurun putih krem yang tersisa. Panas yang mengerikan terpancar dari tanah, menyebabkan area dalam radius 500 km menunjukkan distorsi. Sungguh api yang menakutkan api teratai pemurnian iblis ini. Itu benar-benar telah membakar pegunungan yang sangat besar menjadi gurun. Yolah tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia melihat gurun besar yang muncul di hadapannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Api melonjak dari tubuhnya dan membungkus semua orang dari aliansi. Saat itulah rasa sakit yang membakar di kulitnya berkurang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Area itu sudah terpecah. Cahaya putih krem pecah dari ruang dan mengalir ke bawah. Cahaya memancarkan suhu yang menakutkan yang bahkan jiwa tidak dapat menahannya. Ruang yang menyegel api teratai pemurnian iblis telah rusak. Namun, api iblis belum muncul. Mungkin masih di alam itu. Cahaya putih krem ini hanyalah sisa pancaran panas? Xiaoyan dengan lembut menjelaskan setelah melihat pemandangan ini. Panas yang berkepanjangan. Bahkan dengan kekuatan zian, wajahnya tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sedikit panas yang tersisa mampu membakar pegunungan dan mengubahnya menjadi gurun. Betapa menakutkannya jika mereka memasuki dunia itu? Suos, suos. Segera setelah kelompok Xiaoyan muncul di gurun ini, gelombang suara angin yang deras ditransmisikan dari segala arah. Banyak sosok terhenti jauh dari ruang yang rusak itu. Mata mereka terlihat ngeri saat mereka menatap gurun putih krem ini. Mereka sadar bahwa tempat ini dulunya adalah wilayah pegunungan yang dipenuhi kehidupan sebelum malam ini. Dari kelihatannya, sepertinya kita harus memasuki alam itu untuk mendapatkan api teratai pemurnian iblis, ya Allah menatap ruang di atas untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Tidak perlu terburu-buru. Alam ini penuh dengan segala macam bahaya. Kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang pertama yang melangkah maju. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Bahkan dia bisa merasakan bahaya yang sangat besar. Jika kelompok mereka ini buru-buru masuk, hampir tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Ya Allah menganggup. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami dapat mendeteksi betapa menakutkannya itu di dalam ruang yang rusak itu. Ci Ruang di dekat mereka tiba-tiba berfluktuasi sementara kelompok Xiaoyan menunggu dengan hati-hati. Kabut hitam pekat merembes ke segala arah dari fluktuasi ini. Aura menakutkan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, menyebar dengan tenang. Itu segera menarik semua mata yang hadir. Banyak pasang mata melirik ke tempat kabut hitam muncul. Akhirnya, kabut hitam perlahan tersebar, dan beberapa sosok manusia muncul di depan pandangan semua orang. Itu adalah, kepala dari Hall of Souls? Kelompok Yawla menyipitkan mata saat mereka melihat sosok manusia berjubah hitam yang memimpin kelompok. Sosok itu memiliki aura yang menakutkan. Douki di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan tenang.